Intro Setelah menggelat 4 kelas pelatihan secara online pada Agustus lalu, kini masih dalam rangkaian KIM Festival Tangerang 2021, Fiskominfo Kota Tangerang melalui bidang DIKP menggelat pendampingan KIM dengan mengusung tema digitalisasi bisnis lokal di kelurahan Cimonejaya. Program pendampingan dilakukan bersama dengan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Budi Luhur yang ditempatkan pada tiap-tiap KIM tingkat kelurahan secara berkelompok. Ya hari ini tanggal 9 September 2021 di kelurahan Cimonejaya, Kecamatan Karewaci, Dinas Kominfo melakukan pendampingan KIM untuk volume ke-1 ya, dimana kegiatan ini kita memberikan pemahaman kepada anggota KIM didampingi oleh rekan-rekan mahasiswa dari Budi Luhur, dan tema pada kali ini adalah digitalisasi UMKM. Menghadirkan narasumber konsultan digital marketer, Dinar Sudianto dan Dewi Jailani sebagai kutua forum UMKM Kota Tangerang. Fiskominfo berharap dapat meningkatkan kemampuan ratusan anggota KIM dalam mendigitalisasi UMKM lokal, memasarkan potensi wilayah secara halus, hingga membangkitkan perekonomian lokal. Ya, KIM FES sebenarnya ajang yang sangat bagus menurut saya untuk bisa ikut berlomba masing-masing wilayah melalui peran serta KIM untuk bisa mengangkat produk masing-masing di wilayah kecamatan atau kelurahan yang mereka bina. Para peserta pendampingan KIM mengaku rangkaian KIM FES 2021 ini sukses memotivasi mereka untuk bangkit dan tetap semangat di tengah pandemi. Terlebih dalam pengelolaan potensi wilayahnya masing-masing. Kalau menurut gue pribadi sih ini sangatlah penting, karena di saat pandemi ini kita untuk mengangkat perekonomian juga ya di kalangan masyarakat, bagaimana caranya produk-produk UMKM ini bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat juga bisa memahaminya tentang cara ber-UMKM dengan baik. Kalau menurut saya sih sangat penting sekali, karena di zaman sekarang kan apalagi lagi pandemi, digitalisasi itu sangat diutamakan. Karena untuk menarik pengunjung-pengunjung ataupun bahasa perdagangan pembeli, itu akan lebih penting. Karena kita kalau menunggu-nunggu orang datang sih agak kurang. Jadi saya harapkan juga kontak untuk sekarang pertemuan antara KIM itu ya sangat luar biasa, sangat baik menurut saya seperti itu. Usai penampingan KIM 2021, Diskom Info akan menggelar 3 kategori perlombaan KIM pada Oktober mendatang dengan total hadiah 63 juta rupiah.